Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Saya sungguh sangat bergelora jiwanya menjadi seorang guru dengan paparan Bapak yang sangat luar biasa. Tadi saya mengikuti ada tentang framework. Ada tiga yang mesti kita pahami, yang kita tanamkan, yaitu yang pertama, cara menggunakan teknologi untuk belajar, jadi siswa mampu mencari ilmunya sendiri. Kemudian, cara mendalami ilmu yang diminati sendiri, sehingga siswa itu mampu berkreasi. Saya fokus pada cara menggunakan teknologi untuk belajar. Apakah ini bisa kita terapkan untuk anak SD, misalnya kelas 1, 2, dan 3. Karena begini Bapak, saat saya mulai untuk berani dalam masuk perubahan dalam daring ini, saya membuat video pembelajaran yang saya upload dalam YouTube. Jadi itu banyak orang tua yang bilang, nanti kalau anak saya mengakses YouTube sendiri, itu banyak konten-konten yang negatif yang akan mereka lihat. Jadi menurut saya, sebelum kami melakukan ini, jadi sebaiknya itu ada sosialisasi dari pemerintah kepada orang tua. Karena proses belajar itu bukan interaksi antara kami guru dengan siswa saja. Jadi harus ada bantuan dari orang tua, apalagi dalam proses daring ini. Jadi saat kami, kadang-kadang kami memberikan ilmu kepada siswa dengan cara coba kalian amati gambar ini, kemudian kalian cari dan ceritakan apa dari isi dari cerita ini. Kadang-kadang orang tua bilang, kalau anak saya cuma dikasih tahu yang begitu saja, semua pasti bisa. Buka Google, selesai. Kadang-kadang di situ yang dilema kami sebagai seorang guru. Mohon, Pak, masukannya, bantuannya, dibukakan mindset saya untuk menjawab orang tua. Terima kasih, Pak Kari Prop, sudah bisa menangkap. Terima kasih, Pak Gusti Ayu. Apa yang menjadi masalah, Ibu Gusti. Luar biasa, luar biasa sekali yang Bu Gusti katakan, dan saya setuju seribu persen. Makanya belakangan ini, Bu Gusti, saya lebih banyak diminta Satuan Pendidikan ngomong ke orang tua. Tapi saya sebagai orang tua, gitu ya. Karena begini, banyak orang lupa, banyak orang lupa, bahwa pendidikan itu berjenjang. Betul ya, Bu Gusti ya? Betul ya? Oke, sekarang saya tanya. Betul. Sekarang saya tanya, semenjak lahir sampai usia lima itu pendidiknya siapa ya? Pendidikan dari orang tua, Bapak. Itu orang tua suka lupa, itu gandang-gandang. Orang tua itu suka lupa, bahwa yang memutuskan memiliki putra-putrikan mereka. Dan waktu mereka menikah, mereka berjanji untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Nah, ketika anaknya lahir, dia lupa bahwa sekarang jamannya teknologi. Jadi, dia juga harus mengajarkan anak-anaknya, memberikan contoh kepada anak-anaknya, cara menggunakan teknologi yang baik. Bener ya, Pak ya? Banyak orang tua lupa, dia bilang pendidikan itu di sekolah, nanti dulu pendidikan itu awalnya dari rumah. Kenapa demikian? Saya ini yang orang tua punya empat anak. Saya punya empat anak yang ada hubungan darah dan ada hubungan emosional. Susah sekali mendidik anak saya. Kok tiba-tiba ada seorang guru, ketemu 30 orang, hubungan darah nggak ada, hubungan emosional baru ketemu, Masa bisa langsung mendidik? Nggak mungkin ya, Bu Gusti ya? Nah, jadi Bapak Ibu itu tarikan nafas. Bahwa waktu lahir, waktu anak-anak kita lahir, dia udah ngeliat Bapaknya WA kan? Telah lahir anak pertama, kan begitu ya? Nah, saya yakin, saya yakin kalau di rumah itu, dia melihat Bapak Ibunya pakai handphone, Bapak Ibunya pakai iPad, pakai komputer, dan ketika dia datang itu bermain-mainan anak-anak yang ada di internet, dia nggak tertarik kok sama Youtube-Youtube yang aneh-aneh. Karena udah diajarkan sama Bapak Ibunya bermain lewat internet, belajar lewat internet, bener ya? Nah, yang terjadi sekarang adalah, kalau anaknya mau ngeliat Bapak Ibu, ntar-ntar Bapak Ibu sibuk gitu ya, akhirnya anak-anak kan cari tahu sendiri, tidak ada yang mendampingi. Ingat, ketika orang tua tidak mendampingi, siapa yang mendampingi? Bah Google, bah Youtube. Nah, jadi jangan salahkan teknologinya. Teknologi itu netral, Youtube itu netral, internet itu netral, tergantung siapa pribadi yang menggunakannya. Jadi saya bilang sama orang tua selalu, hei ingat, satu, ya, tidak ada yang lebih berkepentingan terhadap pendidikan anak-anak kecuali orang tua. Bener nggak, Bu? Ya kan? Yang paling berpendidikan adalah orang tua, satu. Kedua, yang berjanji untuk mendidik anak-anak dengan baik waktu menikah adalah orang tua. Jangan lupa itu, gitu kan ya. Nah, terus orang tua selalu bilang begini, Bu Gusti Ayu, terutama di era modern ini, kami sibuk mencari nafkah. Betul, Bu Gusti Ayu? Betul itu, Bapak. Jawaban saya kepada orang tua begini, Bapak Ibu, semua orang tua sibuk mencari nafkah, dan apapun yang mereka lakukan, ada konsekuensinya. Bapak Ibu bisa 24 jam mencari uang tanpa memperhatikan anak-anak? Bisa, dan ada konsekuensinya. Bapak Ibu bisa 24 jam tidak mencari nafkah, tapi mendidik anak-anaknya? Bisa, tapi ada konsekuensinya. Ada yang Bapaknya kerja, Ibunya tidak? Ada konsekuensinya. Nah, jadi setiap keputusan itu ada konsekuensinya. Artinya, pada saat pandemi ini, saatnya suami istri, saatnya orang tua, bernegosiasi dan berembu kembali. Bapak, saya berembu kembali dengan istri saya. Siapa yang mengalah dalam hal apa? Kami tahu ekonomi akan susah, akan berkurang. Kami mengejarkan ikat pinggang, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, menata kembali rumah, supaya anak-anak bisa belajar. Karena itu semua ada konsekuensinya. Nah, jangan-jangan pandemi ini adalah apa? Dalam tanda petik, kalau kita melihat segi positifnya, mungkin Yang Maha Kuasa ingin mengingatkan kembali bahwa pendidikan diawali dari rumah. Sekarang, orang tua work from home, anak-anak school from home. Bukankah ini kesempatan emas yang tidak akan datang dua kali dan kita tidak mau datang dua kali? Manfaatkan itu. Bu Gusti Ayu, saya kembali menjadi orang tua yang ceritain dongeng lagi ke anak-anak saya. Saya kembali menjadi... Ya, iya. Saya kembali sama istri saya memperkenalkan lagi permainan zaman kita kecil dulu. Karena anak-anak bosan di rumah, kan? Saya ajarin main karet, saya ajarin main congklak, saya ajarin main bekel. Senang mereka. Ternyata mainan bapak-bapaknya zaman dulu mereka tidak bosan. Nah, orang tua juga happy. Anak-anak itu happy kalau orang tuanya happy. Orang tuanya happy kalau guru-gurunya juga happy. Kan begitu ya? Nah... Kalau permainan tradisional tidak kalah dengan IT sekarang. Oh, tidak. Anak-anak saya, begitu saya perkenalkan permainan tradisional, dia buang gadgetnya. Dia lari dari komputer. Banyak anak-anak tidak tahu loh permainan zaman kita dulu kecil. Banyak yang tidak tahu ada permainan tak umpet itu. Tarik tambang itu banyak yang tidak tahu. saya perkenalkan lagi ke mereka. Nah, jadi orang tua sekarang ini adalah kesempatan kita membuat kembali romantisme keluarga yang sudah lama hilang. Karena kesibukan kita. Iya. Gitu ya, Pak Kristian. Nanti kalau suruh ngomong orang tua saya mau bantu deh. Beberapa kali saya ngomong logo NTT di Kupang gitu ya kepada orang tua. orang tua hidupnya untuk apa sih? Untuk anak-anaknya kan? Benar enggak? Sekarang anak-anaknya ada di depannya terus bingung. Kan aneh gitu ya. Terima kasih, Pak Gusti Ayu. Terima kasih, Pak. Jadi, Pak Ibu Guru mungkin permasalahan Ibu Gusti Ayu menjadi permasalahan kita semua. Dan solusinya sudah kita diberikan oleh Pak Eko. dan kita lanjutkan.